Intro Bak dendam usai dempasanang Hermansyah, Syahrini ngaku ilfil dengan sifat suami Asyanti yang ini Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Teringat beberapa tahun lalu nama Syahrini dan Anang Hermansyah sempat fenomenal lantaran duet yang dibawakan keduanya Lewat lagu duetnya yang berjudul Jangan Memilih Aku, kedekatan Syahrini dan Anang Hermansyah kabarnya nyaris naik ke pelaminan Lantaran belum sampai mempersunting Syahrini hubungan keduanya mendadak kandas diiringi dengan pecah kongsi hingga mereka pun memilih jalan karirnya masing-masing Seperti diempaskan sebab Anang memutuskan menikah dengan Asyanti Wanita yang akrabi sapa inces itu kini mengaku Ilfil dengan sifat mantan duetnya Berembusnya kabar kalau Anang dan Syahrini memutuskan berkarir sendiri-sendiri membuat tak sedikit penggemar menyayangkan kandasnya hubungan mereka Apalagi tak lama dari sana Anang memutuskan menikah dengan Asyanti Yang mana hal tersebut membuat publik berspekulasi kalau ayah empat anak ini mengempas nafasnya Hebonya gonjang-ganjing tersebut sampai ke telinga Aurel, anak sulung Anang Yang lantas membuatnya berkomentar dan meluruskannya Ini deket ya bukan pacaran soalnya beda Tutur Aurel berusaha meluruskan kepada netizen yang penasaran dengan hubungan ayahnya dengan Syahrini Kalau deket itu ada tiga puluhan kali Kalau netizen kan taunya sama yang duet Kalau itu duet ya terus udah sambungnya dikutip hobs.id Mengiringi tanggapan Aurel, anak pun turut buka suara dan menjelaskan Kalau wanita asal Bogor yang menjadirkan duetnya itu memprioritaskan uang untuk tipe idamannya Soalnya perempuan gitu kalau enggak ada uangnya pasti ini ditinggal Kayak saya, tanda sanang Hermansyah Syahrini Ilfil ke Anang Bermula dari pengakuan adik sekaligus asisten pribadi Syahrini Yakni Aisyarani yang mengungkap adanya perubahan sikap pada Anang Hermansyah Katanya Anang yang biasanya bersikap hangat pendedak berubah menjadi dingin Padahal duetnya kala itu sedang dipuncak kepopuleran Berangkat dari sana mulai terbongkar pengakuan Syahrini Bahwa dirinya Ilfil dengan sifat Anang Hermansyah Yang dulu cukup banyak menjanjikan sesuatu padanya Mas Anang suka bercanda bilang iya aku mau ajak Syahrini shopping gitu kan Buat lebaran sampai hari ini enggak diajak kata Syahrini di hadapan Anang Dia tuh bercanda aku tahu dan sampai hari ini aku belum dikasih kado ulang tahun Males deh enak imbuhnya Membuat Anang yang berada di sampingnya menunduk Tapi aku enggak pernah anggap itu serius Tiloteanku itu untuk menghibur banyak orang Tuturnya lagi mengakhiri Satunya anak hingga kerencang dijeritkan rindu barat Artis yang memiliki jargo jekar membahna Syahrini memang kerap jadi obrolan publik Terlebih saat dirinya menikah dengan rindu barat Syahrini dan rindu barat memang sekarang ini untuk tinggal di Singapura Namun netizen tanah air masih saja tipu dengan pilih di depannya Netizen juga mempertanyakan siapa Syahrini yang selantai sekarang belum juga di kerencang di rindu barat Padahal sudah 3 tahun lebih laksimpan pernikahan dengan rindu barat Ramal Denny Darko pun pernah merawat kehidupan Syahrini dan rindu barat Yang terlalu kerti tariknya Bagaimana hasil terambalan Denny Darko mengenai artis yang terkenal sensasional itu Syahrini tidak akan memiliki pergunaan bersama rindu barat Denny Darko mencoba merawat mengenai pertanyaan netizen seputar Syahrini yang tidak akan memiliki pergunaan Dan kalau ditanya disini jangan-jangan nanti akan dikiraikan kemanggap ini anak Rangganya seperti dikira dari hoax.id Ramal sepulang acan kompetisi sebelah kuku dalam perawangannya Mengatakan syarunya tidak akan dikiraikan oleh suaminya Bahkan pasangan itu akan bisa menyelesaikan masanya tersebut dengan muda Kalau menurut saya gak ada itu tadi, gak akan ada bahkan ini adalah salah satu hal yang bisa diselesaikan Dengan mudah oleh orang-orang seperti Renu Barat dan Syafi ini mengungkapnya Ia juga mengungkapkan syarunya dan sang suami akan memiliki anak kandungnya sendiri dengan cara yang sudah mereka persiapkan Mereka akan bisa lelaki tabung, mereka akan bisa aduk si anak dan apapun itu yang saya lihat Nanti mereka akan memiliki anak kandung mereka sendiri, ucapnya Dan ia juga merambah kehidupan syarunya dalam lima tahun mendatang bersama Renu Barat dan hasilnya masih baik-baik saja Kalau saya pikir di sini, paling tidak lima tahun ke depan masih akan dalam pernikahan Masih baik-baik saja dan tidak ada masalah, terangnya Kemudian dalam kurun waktu lima tahun, Dami menerawat akan lahir bayi dari sebuah pernikahan mereka Bahkan setelah bayi itu lahir, kemudian mereka akan semakin erat sebagai suami istri Di kurun waktu itu tadi, seorang anak kakam lain dan seadanya disini pernikahan mereka pun akan lebih erat daripada sebelumnya Ucap Deni Berko Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!